Hai abang nih Pak Menko info nih Halo Pak Menko info eh mana salah salah ah Dedy Corbusier siap Pak saya nggak punya waktu budget like menhani nih semua ini butuh saya kalau saya punya waktu buat jet-tech ya ngajaran semua saya nggak punya waktu budget like saya mohon maaf kata-kata saya salah ternyata tujuannya baik dan benar saya Dedy Corbusier saya mohon maaf Udah deh nggak usah ngata-ngatain adu gagasan aja deh gausah adu gagasan deh sekarang wakil presiden aja belum tahu siapa semuanya Pak Maruf Amin sekarang Hai gua gampar ya yang gua tahu Meta mau bakar semua kalau kejadian itu tuh ya berarti nggak ada aja saya berita udah balik lagi ke Instagram jaman dulu foto-foto selfie detik pun dibuang tribun dibuang coba ini bingung juga mau nanya gimana nih soal perpres perpres di sini juga lu yang ngasih tahu gua perpres banyak masalah perpres cuma satu perpres banyak kemana dulu sudah ada perpres soal jurnalisme berkualitas mendukung jurnal ini perspektif tentang kerjasama perusahaan platform digital dan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas yang disuruhkan Menteri Komunikasi Informatika sebagai pemerintah kasa draft RPR press tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas yang disuruhkan oleh Oh 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 gua bilang kok nih bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera sebagai perwujudan kehidupan bernegara dan demikian ending-endingnya mereka mau jurnalisme berkualitas maka citizen jurnalisme itu harus terkontrol gitu kan ditata ditata emang jurnalisme mereka berkualitas definisikan dulu jurnalisme berkualitas itu gimana media konvensional mana yang jurnalismenya berkualitas coba emang jurnalisme mereka berkualitas kalau dua TV yang berbeda dua-duanya presiden berbeda dua-duanya sujud berbeda berkualitas nih perusahaan platform digital bertanggung jawab untuk pencegah penyebar ruasa berita ya lu jawab dulu jawab dulu jawab dulu ya at least kan mereka melakukan proses-proses jurnalistik ada dua media yang berbeda presidennya yang menang berbeda ya nggak sujud dua-duanya ya nggak berkualitas itu yang menang dua-duanya loh jadi penonton yang ini menganggap ini presiden menang penonton ini agak presiden itu penyebaran hoax mereka aja nggak berkualitas dimana berkualitasnya gue tanya mau lihat berita-berita nggak berkualitas banyak tentang sang saya aja deh nah misalnya saya saya udah nyiapin kalau saya juga ada ya Ariputra anak siapa otomatis Ariputra agama hahaha udah mulai gitu gua sebut nih di ini gue contoh nggak kalah dengan sang gladiator diri korbu siar akui bikin Sabrina sampai puas hingga bocorkan ciuman pertama wadau nih hari story gua sikat hukus gua sikat nomor kualitas Hai nah nih ada lagi jadi koruser mempertanyakan nama Muhammad dipersoalkan di Holy Wings kan bukan itu bukan hanya nama Nabi ini siapa nih gloranius gua sikat bikin judul kayak begini goblok banget ya gua sikat berkualitas itu apa yang berkualitas itu berapa nama media-nya banyak ada story kumparan juga banyak tribun juga banyak kalau mau ngomong begitu ada nih Dedy Corbusier trending unsubscribe podcast langsung tambah 8 juta dalam sehari orang bodoh ya tahu tuh kamu ngejadian ini berita tentang gua aja deh banyak deh Ayo mau berkualitas seperti apa yang berkualitas tontonan apa berkualitas nah tontonan azab berkualitas pemain gua lihat tuh ada potongan tontonan azab ah azab maling undang kena coran semen jadi batu berkualitas jadi pocong masuk kegiginan ini berkualitas gosip dari pagi sampai sampai malam di TV isinya gosipin artis-artis doang berkualitas apa yang berkualitas Anda sendiri tidak berkualitas tapi kan lagi ada proses untuk menjaga betulkan dulu mereka ya saya betulkan diri dulu saya baru saya bisa ngajarin anak-anak saya kok dirinya saja belum betul gimana ngajarin masalahnya gimana mereka mau membetulkan diri Wong mereka menuntut keadilan algoritma kan kita nggak jelas udah menciptakan produk jurnalistik dengan proses jurnalistik punya menggaji wakawan bukan hanya itu mereka menuntut algoritmanya di bagi ini bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital diproduksi perusahaan peral kita langsung ke ini aja ya ke kewajibannya nih nih nggak perusahaan ini ini kan sebenarnya antara perusahaan platform digital dengan perusahaan perasional yang diwakili diwakili ya ya perusahaan platform wajib perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas termasuk pencegah penyebaran dan atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan cocok kan itu ada masalah nggak lho kode etik jurnalistik itu seperti apa ya cover both side berarti citizen journalism hilang ya oke itu dulu ya yang kedua menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi Dewan Pers oke berarti citizen journalism hilang ya karena iya dong nggak sesuai kode etik nggak sesuai kode etik berarti kemarin ini ada video anak diinjek-injek kepalanya sama siapa namanya itu si dandi-dandi itu hilang ya nggak akan keluar ya karena itu dari loh karena itu dari citizen journalism ya hilang ya nggak akan kebuka ya itu ya karena tidak melalui kode etik jurnalistik betul berarti hilang ya oke hilang menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers rekomendasi apa rekomendasi tak down misalnya tak down orang kecelakaan di jalan karena lubang jalan berlubang di video in nggak bisa dong mungkin harus ada rekomendasi yang mana rekomendasi seperti apa ini kan intinya kan adalah bahwa media sosial algoritmanya mau diambil orang gini deh orang meta Facebook dan Instagram aja sudah memilih kalau mau bumi hangus bumi hangus kan mereka pun di bumi hangus kan jadi nggak ada lagi berita Google ada beritanya kan di Google punya blog ya nulis blog Google ini kenapa berita ini tidak keluar di media konvensional kenapa nggak heboh di media konvensional ya karena mereka diuntungkan semudah itu kan itu Google udah nulis tuh Google udah nulis di blognya Google sudah ada dan mereka memilih ada kemungkinan mereka hengkang dari Indonesia artinya konten kreator konten kreator yang lainnya juga mati dong nggak punya rumah nggak punya rumah lagi karena semuanya harus kode etik kode etik ini kode etik yang seperti apa kode etik yang seperti apa tetek sapi di sensor itu KPI ya tapi kan ada di jurnalisme juga tetek sapi di sensor Spongebob nggak pakai cana di sensor apa nih yang seperti apa nih Nah kalau kalau bicaranya seperti itu artinya citizen journalism akan mati artinya konten kreator akan mati semua konten kreator akan mati karena nggak bisa kecuali mereka join mungkin mungkin untuk konten konten yang dianggap informatif apa informatif itu definisinya apa kalau gua review makanan tuh informatif ya informasi ya akhirnya mereka punya talent ini kan intinya balik lagi ke zaman dulu konten berbalik lagi menjadi talent Nah kalau konsernya disini Omdet nih yang C berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers secara transparan dan adil memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal mempengaruhi distribusi konten referral traffic dan sistem paywalls dalam kuruh waktu 28 hari sebelum dilakukan perubahan algoritma jadi algoritmanya itu memastikan bahwa perubahan algoritma yang dilakukan tetap mendukung hadirnya jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers artinya diatur kan artinya lu lebih terbuka dan lebih adil dalam membagi algoritma ini sehingga itu perusahaan-perusahaan pers yang menggaji wartawan melakukan peliputan dengan prosedur etika jurnalistik yang keluar modal banyak tetap mendapatkan nanya dibaguskan diberi ya ada keterbukaan karena kan enggak ada enggak ada keterbukaan katanya kita enggak tahu video omdet viral karena apa yang ini viral kenapa ada total politik nih kita dapat berapa gitu misalnya ya lecet 20 juta gitu lecet gua atau 20 juta tuh barang ini apa yang dari mana gitu ada insightnya ya ini saya tahu ada tapi kan 20 juta dasarnya apa kalau untuk buka-buka semua kenapa harus mereka buka doang buka ini algoritma kan menuntut keterbukaan itu gimana untuk siapa untuk platform digital enggak untuk siapa dulu tadi kan dibaca ditulisnya Dewan berita udah berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers ya milik perusahaan pers ya kalau misalnya konten gimana ya konten ya enggak enggak juga ya makanya kalau mau buka semua dong karena dia nggak bisa ngatur kita juga betul kalau misalnya cuma perusahaan pers dan sebagainya itu sudah nggak masuk akal karena menurut gua sekarang gini jurnalisme berkualitas dulu deh itu apa definisikan dulu jurnalisme berkualitas definisikan dulu berita itu apa nah sekarang kalau Atta Halilintar bikin vlog ke rumahnya Mbak Im Wong yang depannya gojek gojek semua tuh ya informatif informatif berita nggak itu masuknya berita masih gojek nggak masih disampaikan gojek-gojek itu apa masuknya itu kan berita kalau misalnya gua podcast berita nggak ini berita nggak berita jadi berita itu definisinya apa dulu intinya kan adalah bahwa kalau dari Google dan sebagainya kan adalah bahwa ini mau dilihat dan mau dikontrol kan ini kan dari dulu KPI kan dulu sempet mau masuk kan ke media sosial KPI sempet mau masuk Netflix Netflix juga waktu itu Netflix juga sempet mau masuk media sosial Ayo ini mau gimana mau kayak Cina atau mau gimana ini menurut lu nih menjurus kesana tuh kalau menurut bukan hanya berbagi keadilan algoritma aja sekedar berbagi keadilan algoritma bagi perusahaan pers yang udah tadi kenapa resah bos kalau bicaranya algoritma kenapa harus resah kenapa resah karena ketika adu kreatif aktivitas mereka kalah dengan konten kreator konten kreator kalah dengan konten kreator orang-orang seperti lu berdua kalau diundang kesana minta duit makanya mereka pakai talent-talent mereka sendiri yang korek terkisah gitu kan ya apa yang gitu kan apa itu batuk jadikan intinya kan ini sebenernya kan adu kreatifitas kalau memang adu kreatifitas ya adu kreatifitas aja kalau buat gua pribadi gua nggak peduli loh Tentang jujur demi Allah gua nggak peduli mau ngomong jujur gua nggak peduli sok jalanin ayo sok mati semua konten kreator nggak apa-apa gua udah kaya tapi ini kayaknya gak Zero sum game kayak lu takutin dong deh masa Zero sum game maksudnya konten kreator kita gua termasuk gua berdua oke oke beritakan dong sebesar-besarnya dong ini beritanya ada dimana lu taunya dari mana nah bro ini udah ya bro ini lu ada gimana ya ada gak beritakan sebesar-besarnya mereka mau memberitakan sesuatu aja nggak nyampe ke masyarakat jurnalisme berkualitas ini ya jurnalisme berkualitas ini definisinya apa jurnalisme berkualitas gitu oke gua tanya jurnalisme berkualitas gimana tadi lu bicara tentang Pak Luhut Pak Luhut ke tempat gua tiga kali empat kali nggak berkualitas gue kualitas dong kualitas Pak Luhut apapun yang disentuh Pak Luhut ya berkualitas apalagi kan apalagi apa definisi berkualitas kualitas kutunjukkan ke muka kau kecuali kau dikritik-kritik aku aku kutumbuk mulutmu kecuali kalau dibikin asosiasi yang mungkin mengawasi hal tersebut untuk fact checker dan sebagainya ayo silahkan saya juga ngamor masak kalau di fact checker gua salah ya tak down aja begitu tapi soal kaitan dengan bagi hasil yang yang lebih adil ini gimana ambil bagi hasil lebih adil ya karena kalau viewnya mereka lebih dikit ya pasti enggak hasilnya lebih dikit kok kadang-kadang algoritma kok bisa di-view jadi banyak kok bisa muncul di eksplorasi karena mereka lebih terkenal dibandingkan kalian mereka lebih terkenal next Carlos lebih terkenal dibandingkan yang kalian buat teo tetet teo peneoneoneo lebih terkenal dibandingkan karena cara TV yang kalian buat atau yang masukin YouTube tersebut lebih terkenal ya jelas brand-brand ke atah li lintar jelas karya rikis jelas ke Mbak imbong ya lebih terkenal jelas ke Deddy kok pusir jelas ke saya apalagi ada ada ini ya di pasal satu nih definisi nih definisi ya berita adalah kalau bicara definisi pasal satu dalam peraturan Presiden dimaksud dengan nah poin ketiga berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbanding hukum Indonesia berupa tulisan suara gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers menggunakan media cetak media elektronik dan segala jenis saluran yang berarti di luar itu bukan berita ya sudah selesai meskipun punya nilai berita tapi karena tidak dilakukan dengan prosedur jurnalistik walaupun kita udah hire jurnalist nih mantan 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 kartu masih aktif apa enggak lu bilang ke gue waktu ngelamar masih hahaha mantan dia mantan sertifikasi jurnalistik ya kalau surat begitu orang-orang gampang hahaha kayaknya harus-harus ngobrol ya om dede sama otoritasnya maksud gue jangan-jangan kalau saya nggak peduli sebenarnya gue cuman ngasih tahu bahwa ini ada kayak begini kalau saya sendiri pribadi kalau mau nanya saya sendiri pribadi saya capek lah saya udah ngangkat itu kalau sekali dua kali udah ngangkat itu tapi kan begini om dede ini problemnya kan sebenarnya ini kalau kita lihat secara hukum diundang-undang pers pun Dewan Pers nggak sekuat itu ya kok bisa artinya Perpres ini memberikan energi karena Dewan Pers bisa memberikan rekomendasi pada platform untuk yang dinaikin takedown iya takedown sebenarnya lebih ke ini lebih ke menurut gua lebih utamakan ada kata-kata kita mengutamakan enggak 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 jual hukumnya arti kita nih makanya karena gini-gini bro oke ini nggak usah dibaca lagi intinya begini lu ketika baca ambigua ya ya udah selesai ya udah perpres ambigua ambigua harusnya kalau undang-undang ambigua masih bisa kita terima nah ini ambigua ambigua gimana kita bahkan nggak tahu ini efeknya apa efeknya kemana kita nggak tahu apa efeknya apa enggak tahu yang gua tahu Meta mau bakar semua kalau kejadian itu tuh ya berarti nggak ada aja berita udah balik lagi salam zaman dulu foto-foto selfie detik pun dibuang tribun dibuang nggak boleh pakai rumah itu yang nggak ada semuanya kita kadang-kadang gua kita bahkan nonton dan mengkonsumsi berita tuh dari apa sih dari platform dari Twitter dari Instagram ya nah apa yang menjamin bahwa berita-berita yang mereka keluarkan itu bukan hoax apa yang menjamin karena ada ya gini deh kalau kita bicara pemilu dan sebagainya sekarang udah zaman pemilu gitu tapi kan kesalahan itu pasti ada on dead dan sebagainya udah udah memihak satu dan dua orang iya betul iya kalau misalnya nggak nggak gua nggak setuju sama lu apa lu bilang kesalahan-kesalahan ada selama media konvensional masih menggunakan judul tujuh fakta Wow Wow fakta keenam mengejutkan itu sudah tidak berkualitas kenapa kenapa lah iyalah judul kayak begitu tujuh fakta Wow tentang Deddy Corbusier fakta keenam mengejutkan begitu dibuka iklan 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 nggak bisa jadi sekipulai kami ikut sampai turun berkualitas ngomongin perawan gitu berkualitas berkualitas karena perawan adalah kepedulian orangtua kalau asosiasi perawat lu ngamu anak lu perawan cewek Wow gue orangtua peduli enggak iya umur gue berapa hampir kocap ketemu sama anak umur belasan peduli karena saya peduli pada dia itu berkualitas itu berkualitas kepedulian terhadap anak muda mana sih tadi rekomendasi wajibannya menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari doon per menghilangkan apa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik apa kode etik jurnalistik ada channel nih ya udah kalau presiden di TV 1 menang di TV lain menang itu gimana ya itu kan ada koreksi pasti udah benerin aja dirinya sendiri dulu hai itu ujungnya itu juga dari benerin aja dulu dirinya sendiri tapi tadi gua kasih lebih semua misalnya nih kalau secara bisnis kan sekarang secara bisnis misalnya suffer nih media karena berarti ini konteksnya mereka mau bisnisnya terbalik kan menurut lu bukan maksudnya kan jurnalistik lu naku aja lu naku aja lu karena mereka memprodukan mereka punya wartawan kita kan nggak punya wartawan misalnya ya kita pakai berita-berita dia untuk jadi bahan disapa bilang berita-berita gua podcastan gua jadi potongan-potongan berita ya itu kan diambil bikin sendiri undang saya mahal pasti tentu datang hahaha kalau ini kan saya datangnya saya lah iya ya ketemu di bioskop letko mencengokong jadi latar aja jahe daya sengaja tapi datang tapi datang daripada Oh iya aku akan bahwa enggak nontonin lu ya nanti atur deh maju dan kalau gua kan sengah kan ya udah atur aja Tengah enggak dagu gede kan dagu si gede siku kan emang naik ke atas ini tanya marga lu apa dagu lu siku gitu badan gini kan waktu dia ngomong bilang gini tadi sengah kan mungkin segera mungkin sengah kan gue yuk bukan sengah lagi bajingan gue tadi staf gue nanya Om tadi tepat waktu tadi staf gue nanya nih big satu apa dua banget pasang dua sebenarnya tiga enggak gua dua ada harusnya ada di dulu ini udah dua mic tadi sini tapi dagunya lebar enggak buat bisa betul-betul bisa belumnya aspirasi ya hahaha kalau aku aku butuh kalori makan lanjut gue nih puasa 24 jam gue tuh setiap hari gimana tuh gue tuh Om bukan intermittent Om tapi udah one meal deh gue tiap hari gua pas 24 jam ngomong buasa jadi makan makan cuma sehari sekali terus gue tadi sampai sini nggak disiapin makanan anjing enggak kasihnya kan jam 2 udah ngundang nggak bayar senang iya jam 2 ya kita balik sini ya jadi memang kopi jurnalisme rokok rokok-rokok disini boleh rokok ini jangan gila banyak banyak tua-tua opung pandan nanti sesek dapak kalau nggak ada gua kok lu nggak ngerokok nggak gua udah tadi ngerokok gua nggak kalau gini enggak apa-apa Om nih berarti ini masalah bisnis ya ya menurut gua salah satunya masalah bisnis ya kalau misalnya nih Om Det misalnya ada Google udah mengadu ke lu nih Google mengadu saya dan saya juga bingung kenapa Google ngadunya ke saya saya juga bingung kenapa Meta ngomongnya ke saya menurut lu kalau kalau government kita memaksa Google kan bisa karyar ikis gitu ini juga bisa ke Dini Sumargo juga ya Dini Sumargo kan bisa kan siapkan ada TNI Jendraldika juga youtuber tuh Jendraldika 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 udah pensiun kalau Om Det masih antif Jendraldika kan masih punya kekuatan yang luar biasa lah mantan Panglima gua suka sama Jendraldika tuh badannya gede banget main kominfo kita telepon main kominfo telepon lu kan mau chauffeur tadi yang dipenjara tuh bukan bukan mana boleh all call decline waduh waduh udah diklaim macet ya musuh temen diklaim gua juga nggak pernah diklaim telepon bukannya udah jadi menteri sih telepon ya ntar lu jadi menteri juga belum tentu Om Det gua ngapain jadi menteri bos kan orang yang lain yang pengen gua tuh udah ditawarin jadi caleg udah ditawarin jadi caleg udah luar yang macem-macem gua nggak pingin biarkan gua bisa bersuara sebagai masyarakat karena kalau gua bersuara sebagai masyarakat suara gua masih didengarkan itu aja kalau gua jadi caleg nanti suara saya kan jadi mendukung satu hal dua hal kalau saya jadi TNI saya putih bukan hijau ya sih tapi di NU kan juga itu Oh iya juga loreng tapi kalau lu misalnya yang loreng eh eh iya bener lu tuh di pepe juga loreng iya Banser Banser loh pepe loreng udah Pancasila Oh iya loreng juga jadi dia kira Pacific place ya kapan nih mohonnya ini jadi markas kondam ini kenapa jadi tempat melapor sama silu ini kayak markas POM ini ya pertanyaan-pertanyaan lebih serem nih berarti ini upaya meng-meng ini ya memangkas kreativitas dan membatasi menurut saya ya ya menurut kalau saya salah saya klasifikasi saya mohon maaf kata-kata saya salah ternyata tujuannya baik dan benar saya dari Corbusier saya mohon maaf nah itu nanti jadi potokan aja kalau gua salah potongin aja ya udah ada ya udah ada ya udah hahaha jadi gua nggak perlu buat ulang lagi ya ya betul-betul hehehe mantap juga deh kawan Nidid nggak perlu ulang lagi gitu kalau salah nih tapi kan begini Om Den sebagai sebuah sebagai pemerintah ya sebagai pemerintah ya nggak sebuah sebagai pemerintah oh lu tuh pemerintah bukan pemerintah sebagai otoritas nanti kalau nggak dnr nanti salah pula gua ngomong mending dnr dikit biar terpesona kan ya terpesona aku terpesona mana matamu nah nah iya tapi dirubah Austria Kanada udah pernah peraturannya tapi dirubah YouTube dan meta dikeluarkan dari aturan tersebut nih banyak yang nggak tahu Oh gitu jadi platform lain mungkin kena Twitter gitu bukan Twitter tapi kayak website-website Oh ya kayak kalau media sosial nggak yang setau gua YouTube dan meta dikeluarkan ya kayak kominfo yang lakukan selama ini dong biarkan tool website porno apa segala-galanya di takedown di takedown VPN ada tapi kan saya kalau nonton bokap lewat VPN saya pakai betternetnya 120.000 sebulan terlalu jujur ini Om ya kalau gua sebagai pemerintah nih kalau ada orang mau masuk ke wilayah gua lu ngarep banget masuk pemerintah nggak misalkan gua lagi berpikir dengan cara pemerintah dalam frame-frame banyak orang ngarep gila soalnya enggak lah Om gua tau diri aja pemilu kan mau jadi pemerintah semua banyak dong ngapain gua podcast begini kalau gua mau mau jadi pemerintah ya kan mungkin kalau yang siapa yang belakang ini siapa yang punya ini asesetnik kota panji nih hahaha ini asesetnik oligarki lah ya oligarki lah ya mana mungkin anak dua kacur 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 kamprek kami miskin gitu kan itu kayak dipikiran anda kan mana mungkin orang-orang ini dua nih nggak jelas kehidupannya tuh kan yang ada pikirkan itu ya orang-orang ini nggak punya modal dan sebagainya Putri Tanjung menurut anda ya bener-bener ini jadi kok buzer belakang kita mungkin nggak mungkin iya bener oligarki nih gua boleh nanya nggak nih gua sebagai pemerintah nih misalnya dalam frame pemerintah apa teh teh apa nih Oh enak banget kenapa gua nggak ditawarin tayangin kesehatan pria staya tahu itulah Mas Didi ini terlalu diambil mantep juga Om Cahyadi nih hahaha 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 sancok ini Om Cahyadi oh itu caranya ya makasih ya udah pengajaran kami hahaha biar lancar betul-betul Om Cahyadi biar happy ayo lanjut apa pertanyaan sebagai pemerintah Om Cahyadi ya kan gua ada orang masuk ke wilayah gua ya harus ikut aturan gua dong masuk ke wilayah ini akan wilayah gua konteksnya Google dan Meta ini artinya lu kan lu kan mendapat keuntungan ya lu harus buka dong gimana caranya lu memperoleh dan kita kan di YouTube bayar pajak ke pemerintah Amerika kan kita gampang banget kan kita bayar ke Amerika kan pemerintah Amerika kita bayar gampang banget lu buka dong algoritma lu masuk dari kapan ributnya kapan hai 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 kapan juga ini dia nanya balik nih dia masuknya kawan nanya balik dulu saya main YouTube eh kenapa orang-orang bilang diri korbusnya tuh Bapak YouTube ada ya The Father of YouTube The Father of YouTube kenapa pernah penulis buku juga ya tahu kenapa gua di YouTube udah 13 tahun Google masuk baru bikin kantor 2012 ya gua tuh di YouTube udah 13 tahun udah lama juga pegawai ya pegawai oligarki gua udah 13 tahun di YouTube udah 13 tahun makanya orang-orang bilang gua salah satu artis yang pertama bukan salah satu artis mungkin satu-satunya artis yang pertama kali masuk ke YouTube pada saat itu 13 tahun gua udah di YouTube Kenapa ributinnya sekarang berarti pemerintah yang lalu jelek gitu nggak mikirin gitu ya kan beriring dengan PBI yang dulu nggak punya otak untuk mikir Dewan Pernyai berbeda doang beda-beda maaf saya ia asosiasi otoritas yang menjadi perhimpun menghimpun dan mengatur berarti dulu jelek berarti sekarang bagus gitu jadi menurut lu gimana cara menyelesaikan dispute ini lu mau jujur jawabat gua apa enggak jujur gua peduli enggak gini-gini ada jawabannya peduli itu gimana gini bro jujur gua peduli nggak pedulinya kenapa karena yang akan sangat dirugikan menurut gua kalau benar menurut firasat gue kalau benar yang akan dirugikan adalah konten kreator konten kreator yang baru mau berjuang baru bisa menghasilkan uang yang dikit nilai yang dikit baru mau berekspresi bau mau baru mau berkreativitas mereka lah yang akan dirugikan kalau gue gue punya pegawai di kantor gua sekitar 50 orang gua punya perusahaan di luar media ini gua baru buka sekarang gua punya perusahaan di luar media dan sebagainya ada kali 80 yang jual handphone juga ini termasuk yang jual handphone fitness fitness termasuk gyms gua gym ada berapa banyak banget gym gua karyawan semua karyawan holding lu berapa Wah kalau semua karyawan holding gua bahkan gua enggak tahu ada berapa ratusan lebih kalau sampai terjadi apa-apa tinggal gue pindahin Hai gue udah kaya bos Hai tahu tahu lah pasti kelihatan dari bajunya aja iya mahal cina-cina 150 ribu erizm tapi maksud gua gini kalau gua enggak tahu gua gua enggak usah kerja pun gua sampai tua gua kaya umat mati pun gua kaya tapi bukan disitu konteksnya konteksnya adalah anak-anak yang baru ini yang mau berkonten ada kreatif 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 ada produser-produser yang punya ide yang luar biasa yang yang tadinya terkungkung nggak bisa punya ide nggak punya Biga bisa bicara dengan bosnya nggak bisa punya kreatifitas semuanya itu hilang ya kalau memang itu yang mau dibuat ya silakan nggak papa saya tinggal nge-switch nge-switch bisnis gitu bisnis gue udah jalan semua juga gua ngapa-ngapain juga udah jalan kok so I don't really care yang justru harus care yang harus peduli adalah mereka-mereka yang baru anak-anak anak muda yang baru yang berjuang gua udah posting di Instagram sekali dua kali komennya cuman di komen gua ya kecuali bobon gitu ada beberapa orang tapi yang lainnya diam semua ya kalau diam semua ya sudah nggak papa umur gua berapa sih umur gua hampir gua ucap bos gua nggak peduli gua sudah tua ketemu hidup tenang berkebun enggak sih itu bohong saya gua ketahuan bohong ya gue ya enggak enggak apa-apa ya gua janya itu memang impian lu ya apa sih yang gua dapet gitu banyaklah banyak yang udah apa dari Google dari tweet dari YouTube emang tapi maksudnya itu bukan main source income gua juga itu gua juga gua juga hidup gua kayak begini barang-barang gua nggak ada yang mahal nih sepatu buatan Indonesia celana Indonesia kadang-kadang bagiannya wajah cuman ini tanya semua kru gua setiap hari gua pakai baju yang sama Hai sama semuanya I don't care gue ikut acara TV juga masih laku kalau gue jadi tel gue jadi gue jadi talent TV juga gua masih laku bayaran gua bayaran gua salah satu artis paling mahal di Indonesia gua ikut acara TV pun masih laku ikut acara TV terakhir dapat anak bukan dapat duit ya dapat duit sih anak juga ya tapi anak gua mengeluarkan duit lebih banyak dibandingkan biaya yang saya dapatkan makannya banyak banget loh makannya banyak pengeluaran nggak berbanding lurus dengan pendapatan yang sektor ini karena gua sayang aja sama dia ini balik lagi sini lo ini lagi bicara tentang bicara itu Oh ya 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 boleh lanjutin Om ya udah lah lanjutin yuk pertanyaan apa kayak gitu kenapa jadi apa kayak gitu apa kayak kok Letnan kolonel kok apa-apa gitu lah yang udah gula-gula gitu kata-kata ini konteks ada yang mengira lu pengen jadi orang Batak tuh udah enggak gue bikin camas nggak kebawa camas kele samping kanan jadi itu dimana lu permak ondet apa lu permak dokter di mana tuh last ketok lu dokter lah gimana gua tuh operasi disini nih ada jahitan disini gua tuh ada kista disini nggak terus ya sekalian lah oh gitu udah lagi kista itu rahangnya berarti palsu ya berarti artificial nih kapan gua bisa palsu tiap hari gua ada di podcast coba pikir enggak nih rahangnya itu gimana ya siapa itu tetap bahan asli apa lu diimplan misalnya barang baru gitu lu kayak stok bahan aja bareng-baru dimodifikasi ibu juga tahu om dead masuk gue dimodifikasi itu gimana maksudnya ditambahin daging dari pantat ke atau apa gitu misalnya ya tapi bukan dari pantat gue siapa hahaha pertanyaan yang bagus ya cantat siapa yang bye modifikasi itu kinda hewk seguah dan irukan permanen jaman ini lockdown lockdown Muhammad bilang besok bilang sesen orang-orang ngomongin dagu 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 the more talking about me the more you pay attention about me apa-apa ngobrol segini ini palsu bisa bandika bisa Bisa, lu pernah coba Bukan pernah coba, kenapa gua coba Pandika Enggak, lu pernah liat Pandika gitu Pandika badannya lebih gede dari gua Enggak, gua tanya teteknya itu Ya pasti bisa, pasti bisa Pandika Cuma gak, perkara mau gak mau aja Cuma masa dia Panglima begini-begini Anak gua gak konsen dong Pandika baru ke tempat gua amaran Terus Terus Ya tuh, liat Ada orang podcaster kayak begini Enggak nih, gua lagi tuh Gua lagi ngubah siapa sama dengan pers Lu bisa ngomong gak nih, gitu Mas Azul Ingat ya, ternyata lagi jadi pembicara Gak bisa Iya, alasan Alasan Nah om, ini juga om Ini pertanyaan gua nih Ini juga jadi poin penting Menurut gua di undang-undang Apa, di perpres ini Ini kan harusnya Iya, masalahnya itu Akarnya adalah semua orang Yang Ini Harus mengikuti kode etik jurnalistik ini Karena menjadi akar masalahnya menurut lu Apakah Selama ini Kalau mereka itu mengikuti kode etik jurnalistik Itu kategorisasi berita ya Iya, kenapa orang masih mengira Berita kita Jurnalistik kita tidak berkualitas Kan itu kan poinnya Itu kan poinnya Jadi artinya Self-improvement dulu dong Self-improvement dulu dong Berita yang berkualitas itu seperti apa Kan itu dulu Tapi self-improvement butuh Cost Ya kan duitnya banyak oligarki Tapi kan selama ini Digital Platform digital Dianggap tidak adil Karena algoritmanya Lu gimana sih Kenapa bisa tidak Gua minta keadilan algoritma Tidak, tidak, tidak Aku mengurangi Aku ingin mengurangi Kenapa bisa tidak adil Kalahnya dimana Itu dulu deh Padahal uang lebih banyak Jadi artinya Product base berarti Berarti product base sama kreativitas Kalau mau adu Adu kreativitas Jangan adu Ini kan kenapa Karena menurut saya Karena kreativitasnya terkalahkan Kalau tidak adil Bro Dunia ini tidak adil Life is not fair Life is not fair Dunia ini tidak adil Gua tuh Gua selalu ngomong Umur gua tuh hampir gocak Lu dulu bulat balik nih Ngomong Kenapa Kenapa Gua kasih tau Karena dunia ini tidak adil Lu tau anak gue Umur 17 tahun Dia bench press bisa lebih kuat Dibandingkan gua Umur 17 tahun Karena gua siksa dari umur 8 tahun Ben press dia bisa 150 enteng Ada apa-apa aja Gua udah gak bisa seperti itu Dulu gua bisa seperti itu Terus apa Dunia adil Tidak, gua udah mulai Dan gua mencoba Aku mencoba Aku mencoba Aku mencoba Untuk menjadi Apa namanya Untuk menjadi Konsisten Untuk menjadi Nyambung ke mereka semua Emang dunia ini Gak pernah ada orang Mengatakan dunia ini adil Lu lahir aja Udah gak adil Lu pengen lahir Enggak lahir Kan cuman bapak Ibu doang kan Dunia ini tidak adil Jadi jangan berharapkan Keadilan Keadilan akan terjadi Gak ada dunia ini adil Lu rebut itu Lu ambil itu Lu go for it Fight for it If you can win for it Then win for it There is no number two Try to be number one Gua mengatakan dimana-mana Ini ribut-ribut yang gak penting Kalo kalah ya kalah Aduh kreativitas Pake orang-orang yang baik Pake orang-orang yang hebat Semua 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 Sampai Semua Sampai 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 Kenapa mereka Pindah Dari tempat itu Karena dibayar Lebih baik Salah satunya Ya Dan Terima kasih Terima kasih Kalau kamu terima kasih Mereka akan melakukan yang terbaik Logikanya kaya gitu Iya Iya dong Terima kasih Ya udah Karena gua kecil Gua bisa terima kasih Kalo gua besar juga Gua gak bisa terima kasih Karena gua gak kenal Orang-orang Iya Karena terlalu besar Terlalu besar Karena kalo 50 Lu bisa kontrol 50 orang Aku bisa kontrol Yang jaga counter Handphone lu Ini lu juga gak kenal kan Kalo yang handphone ya Iya Gua gak kenal Tapi I make sure Orang gua yang ada disana Take care of them Fucking take care of them Make them happy Make them feel it's home Nah kalo orang-orang itu Gak melakukan itu Terus adunya cuman Aduh Kenapa menghasilan kita dikit Modal kita udah keluar banyak Lu kira modal gua gak keluar Banyak apa Untuk ukuran lu banyak uang Untuk ukuran gua Berapa puluh miliar Yang harus gua keluarkan Belum tentu balik loh Nih Nih Dengar gua Belum tentu balik Apa yang gua meetingkan tiap bulan Apa yang gua meetingkan tiap bulan Di perusahaan gua Kebayar gak gaji pegawai Berapa lama pegawai ini harus kebayar Jangan sampai ada pemecatan Itu yang gua meetingin tiap bulan What some other people do Oke income dikit Kalo pegawainya pecat Aduh wanna do that Gua gak mau ngelakuin itu Jadi kalo ngomong adil gak adil Lu hidup aja udah gak adil Gak usah ngomong adil-adil Dunia memang gak adil You try to be nice You try to be good You try to be number one If you cannot be number one It's okay But you try at least to be number one Kenapa gua tadi ngomong umur gua Kenapa gua ngomong gua Ngomong latihan Because it's very important You know what I'm a normal person Gua orang normal Gua setiap kali bangun pagi You know what I wanna do I want to sleep again Gua mau tidur lagi Lu pikir gua mau olahraga gitu Tiap pagi Gua mau Gua pagi tuh gua renang Setengah jam Habis senang setengah jam Gua work out Kalo ga punya waktu work out Tengah malem gua work out Do you think I wanna do that? No Gua mau tidur I'm very tired Lu mau liat jam tidur Gua 4 jam sehari But I Do I want to do that? No Gua sama-sama kayak kalian juga Gua gak mau But I have to do that Gua mau try to be good Why? Because I care of people Gua care dengan pegawai-pegawai Gua care dengan my family Gua care dengan anak-anak gua Wife, parents, and everything Gua care Jadi Gak usah munafik untuk mengatakan Wah ini begini, begitu, begini, begitu I know you're rich I know you have power But are you happy? Are you sure you're happy? I'm happy I'm happy Gua punya pegawai-pegawai yang gua yakin Apapun nanti gua punya pegawai-pegawai Yang kerja sama gua Gua yakin mati pun mau buat Will they do that to you? Mungkin saja Mungkin saja ya, mungkin saja enggak Mungkin saja ya, mungkin saja enggak I don't know Tapi that's the purpose of life For me Jadi gak usah ngomongin adil-adil Emang gak pernah adil di dunia ini Kalau mau adil rebut keadilan itu Iya kalau mau adil Kalau mau adil dan gak usah ke atas dulu Adil ke bawah dulu aja deh Adil aja dulu deh ke bawah deh Gitu juga dengan pemerintahan, gitu juga dengan politik Adil aja Siapapun pemerintahnya Kenapa gue gak terlalu peduli dengan total politik Ya kalau gue gak peduli gak bayar gaji Gua buat tiap hari meeting sama Ari Gua tanya sama lu Siapapun pemerintahnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang Sampai nanti Korupsi hilang gitu Enggak lah Ya udah Terus mau You just the better evil Apa korupsi hilang itu? Enggak Yang janji-janji gantung di Monas Monasnya masih ada tuh Iya bener Iya bener Hilang? Enggak Jadi Basically for us Yaudah kenapa gak? We just do our best Kalau Pak Ganjar mau do their best Pak-Pak Bowo karena gue kena siap Gue kenal tiga-tiganya And I think they do their best Tiga-tiganya orang baik Tiga-tiganya punya Misi Gue gak merasa bahwa tiga-tiganya punya Tujuan untuk menghancurkan bangsa dan negara Tapi I don't know siapapun itu ketika jadi presiden I don't know I don't know People change Gue gak paham Gue gak arti Gue mendukung Pak Prabowo sebagai menhan Kenapa? Karena gue tau kerjanya Pak Prabowo sebagai menhan tuh seperti apa Gak tidur bro dia bro Sebagai menhan lo ya Apa yang kita gak ketahui tentang Pak Prabowo Sebagai menhan Yang lo tau? Yang orang-orang gak tau yang gue tau? Kan kita orang di luar nih Yang lo tau betul gitu Apa yang kita gak tau di depan lah Kan Pak Prabowo jarang Bagi tiktok Banyak yang gue tau yang orang-orang gak tau Salah satunya aja ya Karena tadi gue bicara tentang umur ya Oke Lu liat gue deh Umur gue segini Badan gue, gue bisa bilang bagus Olahraga gue setiap hari Makan gue teratur Gue pernah pada satu saat Di luar negeri Karena tugas Karena tugas Dan nemenin beliau Terus gue harus pikir konten tentang Alusista Rafale, Rafale Bukan Oh beda Dan Nyampainya tuh barengan dengan Bapak Pak Prabowo Pak Prabowo Terus Gue gak bisa tidur Karena jet lag kan Jet lag Akhirnya gue jam 5 pagi Jam 5 pagi itu Gue bilang Gue gak bisa tidur Gue mau ngapain ya Kebetulan Hotelnya ada gym Udah lah Gue latihan aja deh Daripada gue gak bisa tidur Bengombe gue juga Mata melek gitu kan Gue latihan aja deh Meskipun lemas Meskipun lemas Karena Like what I said Ini bukan masalah Gue mau gak mau Tapi gue harus Udah Kalau gym di Indonesia Ya banyak kan yang tap kan 24 jam Di hotel Oke jam 4 pagi Gue jalan Jauh tuh hotelnya tuh Gede banget Dan jauh Gue tap tempat gym Logika lo apa Gak ada orang kan Iya jam 4 pagi Jem 4 pagi kan Tet Begitu Tentu gue buka Tet Gue kaget Lanjutnya Ada judannya Pak Prabowo Dua orang Terus gue bilang Bro Lu ngapain Jagain gym Jem 5 pagi kan Otak gue lo jagain gym Lo ngapain jagain gym Sampai segitunya Apa gitu Ngapain jagain gym Enggak Saya sama bapak Dari gym 3 Bapak dimana Lagi renang Di bawah Gue samperin Satu ke bawah Renang Like he's so fresh So fresh Terus gue raya Pak Bapak gak jet lag Saya jet lag Nggak jet lag ya Saya harus ngelakukan Apa yang saya harus lakukan Kata dia begitu Udah nih Wow Kayak gue Akhirnya gue Ikutan renang Pada saat itu Karena ya Yaudah gak enak juga Bapak lagi Udah Besokannya Harus pindah negara Pindah negara lagi Gue pada saat itu ikut Karena gue harus ngeliput sesuatu Pindah negara Gue gak bisa sebut negaranya Karena gue juga lupa lah Karena ini kejadiannya banyak ya Wah Probably London pada saat itu Yang besokannya Pindah negara lagi Tiga hari Gue sakit loh Gue demam Sehari Satu negara Ya Sometimes seperti itu Gue demam Lu tau dia Tetap renang jam 4 pagi Tetap renang jam 4 pagi Gue nanya Pak Bapak nih gak Gak jet lag Lu tau jawaban dia Saya harus lakukan Apa yang harus lakukan Bukan Bukan Hari pertama itu Hari kedua Ada lagi Jawa Dia apa Dead Saya gak punya waktu Buat jet lag Menhan ini Semua ini butuh saya Kalau saya punya waktu Buat jet lag ya Ngejalan semua Saya gak punya waktu Buat jet lag Ayo renang Silahkan Lagi demam Lagi demam Demam di posisi ini Akhirnya berenang bareng Kondisi demam Pak saya sakit Pak Jeral Jeral Bendera putih Bendera putih Yang kedua yang gue gak tau Yang banyak orang gak tau Dengan Pak Prabowo Contohnya adalah Ketika dia di Menhan Wah itu gila banget Gila Di Menhan ya Gue tidak bicara beliau Sebagai presiden Nobody know Ketika dia di Menhan Perkembangan Kemhan itu Luar biasa Dan banyak yang mengatakan Oh ngapain beli alusista Ngapain beli ini Ngapain beli itu Ngapain pertahanan Alusista main Ngapain komcat Harus ada duit Berapa banyak Dan sebagainya Dan sebagainya Banyak banget Tapi Gue punya jawaban Sekarang setelah gue ada di TNI Sekarang gue punya jawaban Dulu mungkin gue akan sama Dengan rakyat-rakyat yang lain Ngapain sih Buang-buang buit Bikin komcat Ngapain beli rafale Ngapain beli apa Jawabannya begini Kan yang ditembak itu terus Emang kita mau perang Emang kita mau perang Gitu kan Tentara kita tuh jumlahnya 400-500 ribu Itu tuh kecil Harusnya tuh 2,5 juta Itu baru efisien Kita 400 ribu Alat-alat kita Kalah sama Singapur Lu bayangin Terus yang ditanya Yang diprotes adalah Emang kita mau perang Emang Indonesia mau perang Gue balik ya Itu yang ditanya Semua orang-orang Ukraina Dari dulu Emang kita mau perang Enggak kan Kita kan gak akan perang Presidennya juga fun Ini juga oke Gak akan perang kan Perang kan Nunggu lu sampe perang Karena negara yang kuat Adalah negara yang bisa bertahan Menurut Bapak Good offense is good defense Good defense Jadi ketika gue masuk ke TNI Gue belajar banyak bahwa Oh shit We do need this We do need this Karena berapa banyak sih Negara yang pengen negara kita Negara kita tuh gila loh Direbutkan loh sebenarnya Dan itu rahasia umum Itu udah rahasia umum Jadi Kalau beliau sebagai Menhan Dia luar biasa Gue gak bicara presiden Dia sebelumnya Dia luar biasa Gue ketemu Pak Ganjar Pak Ganjar pun Orang yang luar biasa Gue ketemu Anies Gue baik banget Dengan Anies Pak Ganjar itu luar biasa Pak Ganjar itu Ya bisa merakyat Anies itu Communication skillnya Luar biasa Kenapa lu panggil Pak Prabowo Pak Prabowo Lu panggil Ganjar Pak Ganjar Usia Lu Anies Usia Anies Usia Umur beliau Umur gue jauh Umur Pak Anies Sama Ganjar Sama gue hampir deket Ya lima puluhan Luh hampir Lima puluh Hampir lima puluh Jadi masih deket Ya masih bro Kalau Bapak Prabowo Udah 72 Bro Agak salah Ya kan Dan begitu Saya di TNI kan Jenderal Masa Bro Gak bisa Bus up dong Hehehe Itu kan Kalau soal mitos ini Dia galak Temperamen Itu gimana Pernah gak gue Ngelet dia galak Pernah Pernah gak gue Ngelet Pak Prabowo Marah Pernah Di hal yang memang Menurut gue Dia harus marah Di hal yang menurut gue Dia harus marah Di hal yang menurut gue Dia harus tegas Pernah Dan serem gak Ya tentara Gue aja bukan Tentara serem Kalau marah Tentara Diem aja serem Masa Tentara Diem aja serem Masa tentara Hei gak mungkin Iya bener Dan Kalau gini I don't know What Pak Prabowo Before But Gue Dekat dengan Pak Prabowo Sekarang Menurut gue Pak Prabowo Sekarang Is the best Fashion Ever Tapi Apakah ganjar jelek Enggak Ganjar juga Bagus Apakah Anis Jelek Enggak Gue yakin Siapapun yang menang Dan sebagainya Mereka akan Berbuat baik Buat Bangsa dan Negaranya Ini kan selalu Kalau pemilu Buah Pemilu Buah Zero sum game Semua ya Ya iyalah Terus yang ribut siapa ya Ribut ya Buster-buster yang Hardcore Gue pernah Satu acara Sama Denny Siregar Ada yang nanya Rakyat Ini nanya Sebagai Bang Denny Bagaimana pendapat Bang Denny Sebagai Bazar Senil Sekarang Gue tanya Gue gak pernah Ngomong Dimana-mana Kalau Lu nanya Hubungan gue Dengan Prabowo 100% Gue mengatakan Hubungan gue Baik Gue Nanggap dia Kayak Bapak Gue Sendiri Kalau Masalah Presiden Dan sebagainya Gue pun Gak bisa Tapi Kalau Misalnya Ada Buster Dan sebagainya Yang ngata-ngatain Siapa sih Sekarang Dikatain Anies Dikatakatain Anies Dikatakatain Pak Prabowo Dikatakatain Masalah Rocky Gerung Pak Prabowo Dibawa-bawa Masalah ini Anies Dikatakatain Anies Jatuh ke Lubang Selokan Dikatakatain Bener ya Oke Menurut gue Itu justru Menaikkan Anies Menurut gue Begitupun Pak Prabowo Begitupun Dengan Pak Prabowo Orang Indonesia Itu dikatakatain Makin terkenal Orang Indonesia Itu dikatakatain Makin Disayang Sama orang-orang Udah deh Nggak usah Ngata-ngatain Aduh gagasan Aduh gagasan Sekarang Wakil Presiden Najib Tahu siapa Pak Maruf Amin sekarang Gue gampar Pak Maruf Kenapa Nggak diajak Iya kan Masih Wapres Masih Mulai maju Kan Kenapa Nggak ada yang Nyebut nama Beliau Sebagai calon Beliau Udah Tua Beliau udah Pengen hidup tenang Beliau Hobi Makan kerupuk Nah bang Ini Pak Menko Minfo nih Halo Pak Menko Info Eh mana salah Salah Pak Deddy Korbusier Pak Siap Pak Kapan-kapan Kita ngobrol Pak Tentang Perpres Yang baru Pak Soal Perpres Yang baru Jurnalisme Berkualitas Yang diributin Semua orang itu Pak Iya Semua orang Salah pengertian Itu Nah Gimana 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 Kasih dulu Penjelasan Dikit Lu Tipis Ya Ini kan Antara Publisher Dan juga Si Platformnya Kan Platformnya Selama ini Matanya Nggak Jelas Ya Gitu Sementara Prinsip Pemerintah Melindungi Anak Bangsa Kenapa Kenapa Nggak Jelas Karya Anak Bangsa Karya Kita Hargai Karya Anak Bangsa Atau Karya Media Konvensional Oligarki Pak Nggak Juga Ya Oligarki Ada sebagian Yang Nggak Mau Ada sebagian Yang Nggak Mau Gitu Loh Mereka Juga Berbeda Pandangan Sesuai Kementerian Masing Masing Gitu Oke 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 Tapi kan Spiritnya Semangatnya Memberi Ini Memberi Apa Level Of Playing Field Yang Sama Untuk Semuanya Gitu Artinya Masih Bisa Diperbaiki Sesuai Dengan Keinginan Ya Pak Ya Masih 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 Karena Intinya Sudah dibaca Rancangan Sudah dibaca Sama Didit Tadi Putra Profesor Didit Tadi Putra Dan Profesor Hari Putra Ini Profesor Ketua Oke Nanti kita Komunikasi Ya Kita Nggak usah Bahas Panjang Pak Disini Pak Podcast Saya Aja Pak Siap 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 Saya Sama Nonton Podcast CNT Saya Tonton Mantap Makasih Pak Makasih Pak Ormat Tapi Dia Merasa Bakal Bubar Ini Podcastnya Kalau Perpresi Berlaku Pak Menteri Saya Ikut Resim Pak Baik Pak Ntar Kita Ngobrol Ya Pak Siap Pak Oke Mantap Munca Ancur Ancur Kader Terbaik Total Politik Makanya Mau saya Bajak Yang kami Wakafkan Ke Pak Jokowi Tapi Itulah Intinya Maksudnya Kan Beliau juga Pasti Dengar Dari Satu Pihak Juga Dari Kami Pasti Dia Tanya Juga Kami Setelah Kita Ngobrol Langsung Kasih Saya Bajak Tanya Satu Tolong Dijaw Jujur Dan Baik Dia Main Cominfo Kalian Memberitahukan Ini Sudah Tahu Belum Baru Katanya Ini Dari Dari Ini 6 Bulan Yang Lalu Iyak Ini Baru Seminggu Dua Minggu Kalau Ini Belum Ter Info Dengan Detil Sudah Itulah Kami Budi Ini Om Diat Perintahkan Untuk Menyampaikan Saya Nggak Ngasih Tahu Budi Budi Ngasih Main Cominfo Apakah Main Cominfo Tahu Tentang Ini Draftnya Aja 2020 Januari Ini Makanya Kalau Anda Tidak Kasih Main Cominfo Apakah Main Cominfo Tahu Tentang Hal Ini Mungkin Tahu Dari Anak Bu An Kalau Udah Rame Tapi Itulah Tugas Kita Dekat Sama Rezim Kadang Kita Bisa Penyalur Aspirasi Orang Netizen Kalau Kita Berteman Sama Rezim Pembela Rezim Padahal Kita Sampai Langsung Ini Kita Protes Ini Kita Protes Banyak Sekali Hal Yang Jangan Jangan Banyak Juga Channel Terutama Politik Yang Tendidious Ini Mendapatkan Uang Gitu Gitu Banyak Kalau Kita Kini Sudah Apa Yang Kita Kritik Kita Kritik Semudah Itulah Enggak Usah Pusing Penonton Total Politik Jangan 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 Anda Menggur Juga Penonton Anda Yang Pindah Ini Pindah Saw Otak Saw Kita Coba Segini Jangan Gini Orang Sudah Pindah Kota Oligarki Lakukan Iya Lu Aku Sisi Juga Kan Kayak Kemarin Kan Kepali Gue Dulu Buat Aku Sisi Lu Sadar Ga Lu Oligarki Digital Apa Bedanya Anda Apa Boss Media Sama Memang Sama Yang Lain Lebih Gede Anda Jangan Jangan Evaluasi Pegawai Dikir Teman-teman Yang punya Kreativitas Untuk Berjuang Bersama Apa Apa Selamat Berjuang Bersama Selamat Tidak Selamat Anjing Punya Istri Tiba-tiba Astagfirullahaladzim Ada Ini Gimana Nih Yang penting Lu Undang Mincom Info Mantap Mau Tolong Sama Lain Si Sama Kampas Det Am Undat Lu Ga Mau Dialog Di Sini Biar Kita Naik Dikit Lah 키 Cender Look Mirroring Cender Loop Mirror Itu Anda Jadi Kita Kekalas The Door Anda Madi Narsum Kita Saja Hose 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 kamu berdua lu dengan tengah gue debat dengan tadi tuh argumentasi lu kan kuat banget kita aja teriakini iya kita pun jadi iman gue iya iman kita goyang kan iya goyang ibaratnya sadatnya gue udah sadat adibara fresh ibaratnya boleh pokok sekarang kita atur coba iya nanti di tempat lu kita berdua jadi hostnya nah lu adapan-adapan sama Kominfo ini iya lu jadi penengahnya gitu iya jadi host aja iya host jadi kalau di tas jembatan-jembatan jembatan aduh dong mbak lu kagak dong ini dialektika namanya oh dialektika dialektika tesis antitesis sintesis jadi sintesis iya antitesis jadi sintesis iya antitesis boleh boleh ibarat kominfo kan ibarat kominfo kominfo gue bawa ke tempat lu atau disini aja gimana ya siapa lu iya makanya itu lu bawa ke tempat gue iya makanya orang-orang lu dulu rejim emang lu push pop siapa KPK lu itu angkut di bawah itu kalau bawah itu gue ada di dalam antar antar bahaya juga ya kalau yang angkut di KPK kan di Cokok itu lebih-lebih kata-kata bawa itu sama kayak dibungkus gitu loh anda antar menkominfo ke tempat saya kita diskusi terbungkus nah itu menkominfo gimana ceritanya nah gitu aja kalau dengan Pak Pratik sekalian Pak Pratik saya neko apa hubungan oh iya yang luar di Perpres tapi kan menkominfo cukup sama Dewan Pers mas Azul lagi rapat aja kawan lagi rapat tapi kan ini undang-undangnya kominfo itu Pak Pratik mau lu kayak jadi luar biasa kekuasaan orang-orang ngomongin saya tuh dekat dengan resim saya tuh apa terakhir kali gue dituduh apa elit global semuanya kayak jering iya iya gua lihat oh guru kembul di korbisnya tuh bukan cepu jadi korbisnya tuh elit global elit global udah gitu karena pendapat apa tabungan di atas 100 juta 100 juta makanya itu udah dianggap elit tuh 1M apa 100 juta gitu makanya di tiktok jadi korbisnya tuh elit global elit global elit global elit global elit global elit global keluarga permata keluarga permata keluarga permata dajah dajah semuanya elit global guru kembul kok anda tau berarti nanti mengkominfo ini kita cokok cokok biasanya kalau cokok gak keluar kita ini kan waktu dia terpilih diangkat di lantik di instagram kita posting kami wakafkan abang-abang kami pada kudia risetiyadi elbunce apakah ini elbunce dari total politik gini ya oke oke gak oke ya di totpol aja apa mau di tempat lu tempat dia lah lebih rame mirroring jangan gak usah biarin aja oh kita mau pansos ya nanti kita total politik total politik masuk terus baru kita pakai baju totpol kita gagah dengan simbol kasih lah mereka tergantung kalau presiden pilihan mereka gak menang mereka hilang juga menurut lu presiden sekarang gak demokratis maksudnya presiden nanti dari satu dari tiga mungkin kayak gitu menghilangkan lawan politik menghilangkan orang yang mengkritik ya mungkin lu jangan lanjutin kalau anda nanya mungkin segala sesuatu mungkin banyak yang kena abis begini sama doi orang gue di wawancara kenapa lu lu dapet 80 somasi yang wawancara siapa? lu kan yang kenal somasi siapa? ente ente nanya-nanya aja kenapa apalagi ente narsu lebih-lebih iya lagi baksa itu iya kenapa terang aja denisiregar kayaknya gak jam sampai 80 45 lebih mantap nih gue juga pusing lu tau 85 nih sebelum kita tutup 85 ya masih pertama tuh gue deg-degan 3 hari gak bisa tidur apa ini deliknya apa deliknya wah pokoknya melanggar 5 pasal apalah itulah somasi pertama somasi terakhir kalau asisten gue kasih gue apa ini somasi yaudah lu baca aja p.m ke p.m laporannya buat popos bukan masalah tidak tersentuh hukum capek di somasi orang kalau somasi yang mikir-mikir kalau yang beneran serius juga gak apa-apa ada gak yang serius maksudnya gini kan tadi diperiksa polisi 8 jam juga ada bos kontor polisi bisa 8 jam polres mana di polda pernah di mabes pernah mabes pernah ya dapet inilah apa namanya apa gue semprong banyak yang minta teratakan gak foto orang-orang iya juga tapi saya masuk di belakang supaya wartawan-wartawan gak ada jadi yang mikir-mikir saya gak pernah dipiksa polisi selama ini itu salah saya pernah dipiksa polisi berkali-kali berjam-jam tapi belum let call kan waktu itu sebelum sekarang kalau sudah gak boleh kalau dipiksa pom lebih bahaya satu kali satu kalau diperiksa itu kan kalau ada yang mau melaporkan mau melaporkan itu artinya harus dateng ke kantor tentara buka pintu gerbangnya tentara dan melapor ke tentara yang berjaga apakah ada yang mau melakukannya hidup tuh perlu usaha lu mau gue bicara kayak mario teguo apa gimana hidup tuh perlu usaha jadi kalau menurut anda apa yang anda lakukan benar lakukan demi istri anda karena dia selalu begitu biasanya pasti istri dan anak super sekali salam dari ke seminar udah lah capek juga gue aduh orang podcast podcast seri capek bukan bintang tamunya teh anda ini kan energi ini kayaknya baru ini narsum kita bisa pamer otot baru kali ini kita lebih capek dari narsum kita ada sih yang kedua siapa Kang Mas Arifuyono hari kontennya naik soal kayaknya sama kayak Arifuyono mudah-mudahan apa yang gue omongin maksudnya bisa ngebuka pikiran banyak orang kalau gue kesini sebenarnya gini kenapa gue datang karena gue suka show gue nonton TotalPolitik dan gue pikir ini salah satu podcast di Indonesia gue suka gue suka dan gue kesini karena because I want to be here because I want to talk to you as a friend ya apapun isinya mau sampah kayak mau apa kayak terserah ya biasanya kalau ada gue isinya emang sampah cuman view-nya banyak saya termasuk pesugihan YouTube soalnya but I'm here because I love to talk to you oh thank you dan kita tanggal 27 Agustus akan ada di siubuk kenapa lu gak jadi oh iya iya dimarah putri lu iya iya 27 Agustus ya kita ada di ngobrol untuk Indonesia Maju TotalPolitik sama Dari Kubusir irisan tayangnya di studio kayaknya pasti sepi gitu gak gak irisan jadi setelah kita kita sama ya kita irisannya sama Pak Gita Endgame siap Gita Wiriawan siap siap ya kan karena penonton-penontonnya banyak ganjian sih iya narasumbernya opong panda narasumber gue tua-tua opong panda kenapa gak ngundang gue ini disana ya kan lu bikin show juga ente gimana makan jeruk jamnya beda bener mau ya capek tapi ya kan Tuhan teh gue abis nih aduh teh woy pas didi mas solong lah teh nih kita capek bos energi kita diserah sama dia ya hancur oh i can do this all deh wow oke terima kasih om der udah datang om der terima kasih pak menko menko minfo minfo ya amin terima kasih menko ketua komisi tiga nanti gue gue harus sahabat dong tapi kalau gue lo kenal lo tau ketua komisi tiga gak siapa enggak bambang pacul oh kenal dong eh gak kenal tapi tau gimana gimana bambang pacul gak kenal gue gak kenal iya maksudnya gimana namanya udah personal pacul namanya udah bambang pacul tapi secara branding gimana udah nama bambang pacul di politik itu kok nama bambang pacul dari nama branding aja udah tegas banget tuh luar biasa masih di pdi masih lo pernah lihat kan bambang pacul ya pernah lah masa gak kenal beliau kenal tau lah kan beliau panutan saya oke sampe situ aja udah sampe situ iya kan akhiri ketika semua lagi baik ya kan tapi ada patah selesai sering baca berita tentang bapak bambang pacul dan menurut gue ya beliau politikus politikus lama yang memang udah paham tentang dunia politik kalau gue anak hinggusan itu opung panda opung panda mah udah relik kan apa relik ya dong bener dong karena beliau sudah udah ngelotok di kepalanya tentang apa yang beliau omongin tuh udah bener-bener relik banget udah gak bisa disalahkan gitu kalau bambang pacul patent ya patent jilat bambang pacul kan tadi bilang dia mau jadi ketua komisi 3 basenya ketua komisi 3 sekarang adalah bambang pacul kalau bambang pacul tidak mau pindah gak mungkin kah mah lu yakin loh bambang pacul mau iya kan setiap orang ada waktunya bos lu nunggu doain bambang pacul kenapa ada waktunya sekarang waktunya ketua komisi 3 nanti komisi 1 beliau kan tour of duty beliau juga orang yang paham wisdom kekuasaan gila terus enggak lu tau kan yang berita pacul bilang kalau apa namanya ya siap-siap lu dealnya harus jangan sama kita sama ketua sama ketua pacul ini kalau disuruh sama ketua pacul stop siap gitu ya itu realitai apanya ini pertanyaan kok cerita sendiri gimana menurut gua kok gila di orang ini cerita sendiri bikin kasus sendiri gimana menurut lu gue kenalin kenalin lah kalau maulah oh iya bener gue bawa tempat lu ya lu tuh siapa sih sebenarnya ini gampang banget antar semua orang di bawah kita kawal kita kawal jangan jangan di cokok main kominfo gue bawa ya sama pacul gue bawa ya bawa oke om jangan cokok aja bawa cokok ya ntar kan kita ngajak belia seperti kita tapi beliau ini pak main kominfo langsung aware ah gue udah baca udah tau ini masalah ini pak adip dia petain pangpung pak meskipun detail-detailnya tentu masih ada celah-celah ya tapi secara garis besar nuansanya dia tau jadi baik lah ini kan pendapat gue ya kita bayin dong makanya harus tabayin kan semua kekhawatiran lu kekhawatiran kita berdua siapa yang kekhawatir gue emang gak mikirin yang begini-begini lu denger gak dia ngomongin gue udah kaya ah lu ini orang miskin kayak lu ini yang harus mikirin aku gue lebih beragam aku ini loh akhlak gimana akhlak akhlak apa? ini banyak di ATM yaudah oke udah udah pamit ini siap bambang pacul kok bang pacul apa sih siap bambang pacul merah undang-undang umpung pandang bang umpung pandang bener deh cerita-cerita belakang layarnya oh itu gila sih toh bos bambang pacul lebih paten lagi kita kita antarkan tempat Omdet ya nanti ya nanti salah lagi bawah oke sampai jumpa lagi ayo ayo ayo